What's up guys, school fans, we're back to Time Out! Balik dengan gue, gue Kipadila, kita kembali lagi ke info basit harian dari si 16 Januari 2021. Time Out, geng, hari ini ada beberapa topik menarik yang gue ingin share dengan kalian semua. Yang pertama jelas adalah, what is going on with Trae Young? Trae Young hari ini kembali struggle lagi offense-nya, dimana dia hanya mencetak 4 poin saja. 1 dari 11, field goal-nya dalam 24 menit, serta timnya Atlanta Hawks hari ini dibantai habis sama Utah Jazz dengan score 116-92. Trae Young kok gue lihat di lapangan tadi tuh, bermainnya pasif. Dan juga ada beberapa floater-nya miss, dia juga melakukan beberapa turnovers. Ini beda banget dengan Trae Young di 4 game awal season kali ini, dimana dia sangat agresif sekali. Dan juga kayaknya initiate offensive tuh semangat banget, sekarang nih beda banget. Jadi gue belum tau apa yang terjadi dengan Trae Young jujur aja, tapi gue sedikit concern dan gue harapin ini hanya slump saja. Dan gue yakin fantasy ownernya Trae Young semua pada pusing nih. Karena pasti ekspektasinya dia akan 30 poin, mungkin 6 kali 3 point shot, 12 assist per game. Tapi ternyata Trae Young beberapa game terakhir ini berbeda sekali dan seperti pemain yang kehilangan confidence levelnya. Menurut gue ya. Tapi gue akan keluar dengan 3 teori, 2 sih sebenernya, 1 gue tambahin sendiri aja. 2 teori, gue nanti pengen tau juga tentang pendapat kalian, kalian lebih percaya teori yang mana. Yang pertama jelas orang baiknya ngomongin tentang, ini kayaknya abis dibilang sama Steve Nash tentang bagaimana dia cari foulnya. Waktu itu Steve Nash mengeluarkan komentar tentang, wah itu bukan basket tuh cara dia cari foul. Dan itu gue takutnya masuk ke kepalanya Trae Young. Dan itu kenapa dia gak agresif. Sekarang ini kita tau 4 game awal itu, average-nya dia adalah 15 free throw per game. That was amazing. 15 free throws a game. Jadi setelah itu langsung drastis turun free throw attempt-nya dia. Jadi gue gak tau nih sebenernya apakah benar kalau Steve Nash ini benar mempengaruhi permainannya Trae Young atau tidak karena komentar itu. Jadi setau gue, Trae Young itu mengidolai Steve Nash. Jadi itu mungkin kenapa he take it personally juga kali tentang hal tersebut. Tapi gue gak terlalu memikirkan teori yang itu kok. Gue lebih suka teori yang kedua. Dimana ini ada clash kayaknya di locker room-nya Atlanta Hawks antara Trae Young dan amazingly John Collins. Yang gue kira adalah mereka teman dekat. Tapi ternyata John Collins melakukan komplain sekitar minggu lalu kayaknya mungkin ya. Dimana menurut John Collins, Trae Young itu sering nembak terlalu cepat. Jadi offense-nya Hawks itu tidak bisa berjalan dulu karena Trae Young udah nembak. Jadi itu adalah komplainnya dia. Dan tampaknya Trae Young takes it personally mungkin. Jadi dia gak happy juga dengan John Collins. Sehingga itu kenapa menurut gue dia sedang pasif banget ada di lapangan. Nah bagaimana kira-kira bisa Atlanta Hawks bisa menyelesaikan masalah ini? Kok gue feelingnya kok memang ini keterusan ataupun juga berlanjut nantinya ya. Dan Atlanta Hawks terus kalah apalagi kita tahu Atlanta Hawks ini sudah membuat beberapa perubahan untuk bisa masuk ke NBA Playoff. Dan sekarang setelah kelihatan ke Playoff Contender di beberapa game awal ya sekarang enggak nih. Walaupun hari ini Rondo udah main lagi, Onyeka Okongwu juga membuat debutnya. Tapi ternyata mereka masih kalah juga nih. Nah nantinya gue gak akan surprise kalau Atlanta Hawks akan nge-treat John Collins. Karena John Collins baru saja nge-reject kontrak extension dari Hawks. Kalau gak salah itu 90 juta USD ya. So he is betting on himself sekarang ini. Dan so far season ini menurut gue John Collins ini underperform sih. Dan dia nih kayaknya gak akan bisa dapet kontrak gede nih kalau dia terus bermain bersama Atlanta Hawks. Jadi karena juga Atlanta Hawks gue yakin dia gak akan ngasih John Collins mungkin max contract. So I think the best thing is ya untuk nge-treat John Collins dengan siapa kita belum tahu. Tapi itu adalah teori gue. Dan satu teori lagi tambahan gue karena mungkin minggu lalu gue udah pake kaosnya Triang kali ya. Itu kenapa gue nge-jinks dia itu bisa juga terjadi. Tapi kalau gue pengen tahu pendapat kalian tentang Triang please tulis di komen section di bawah timeout. Oke hari ini dari Utah Jazz jelas ada Donovan Mitchell. Donovan Mitchell hari ini mencetak 26 poin untuk Utah Jazz. Dimana sekarang mereka udah naik nih ke posisi ketiga di Western Conference. Dengan 84 rekornya. 8 kali menang 4 kali kalah. Dan defense-nya Jazz akhir-akhir ini menurut gue on point banget sih. Bagus banget hari ini. Dia ketiga kalinya secara beruntun menahan lawannya di bawah 100 poin. Dan tadi ada satu sequence yang keren banget. Donovan itu menyelamatkan bola. Lalu dioper kalau nggak salah ke Royce O'Neal. Lalu itu fast break sih. Lalu dioper lagi ke Rudy Gobert untuk slam dunk. Itu menurut gue cantik banget sih sekuennya Utah Jazz. Dan Utah Jazz sekarang looks like a team that we were expecting ya. Dimana kita tahu dia sebuah tim muda on the rise di Western Conference. Yang kita harap kan bisa kempit untuk masuk ke Western Conference final season kali ini. And they are on a 4 game winning streak. Dan sekarang mereka kalau nggak salah ada di posisi ketiga mungkin ya. Di Western Conference. So Utah Jazz are coming right now. Next, kita ngomongin tentang big game dari Andre Drummond. Andre Drummond hari ini mencetak 33 points, 23 rebounds, dan juga 2 clutch steals hari ini. Dimana Cavaliers berhasil mengalahkan New York Knicks dengan skor 106-103. Andre Drummond. Mungkin dia ingin menunjukkan sesuatu setelah Cavaliers nge-trade untuk Jared Allen. And everybody was talking about Jared Allen ini nanti akan main bareng dengan Sexland. Wah, mungkin he takes it personally tuh. Akhirnya hari ini dihajar abis New York Knicks. Mitchell Robinson sih kasian banget sih. Mitchell Robinson bener-bener didominasi banget hari ini sama Andre Drummond. Dan Andre Drummond menjadi pemain ke-6. Untuk sejarahnya Cavaliers yang berhasil mencetak 30 point dan juga 20 rebound. Yang terakhir adalah Carlos Buzer. Wow, my God. Carlos Buzer. Januari 20 tahun 2004 dia berhasil melakukan itu ya. Dan Andre Drummond pun season ini dia emang punya beban ya. Karena dia akan menjadi seorang unrestricted free agent. Setahu gue abis season ini selesai. Jadi he is playing for a contract. So why not showing out? Agar dia bisa mendapatkan kontrak yang besar abis season kali ini. Dan gue gak tau ya kenapa gue ngerasa kalau gamenya Andre Drummond itu kurang di-appreciate sama fans-fans NBA. Mungkin apakah gara-gara dulu di Detroit Pistons dia gak bisa carry that franchise untuk bisa masuk ke playoff dan juga melangkah jauh di season conference. Maybe that was it. Dan sekarang ini dia bersama Cleveland Cavaliers dan menurut gue dia masih under-appreciate banget sih. So itu adalah untuk Andre Drummond. Dan hari ini pun Cavaliers bermain tanpa sex line. Masih belum ada Colin Sexton. Masih belum ada Darius Garland. Shady Osman step up hari ini dengan season high 25 points. Lalu juga Cavaliers sekarang ini 6-7 rekordnya di Eastern Conference. Meanwhile gue ketipu banget sih sama New York Knicks sih. Gue waktu itu juga membangga-bangga New York Knicks seperti Austin Rivers. Austin Rivers juga waktu itu bilang this is a good team. Setelah itu 0-5. Jadi gue sama Austin Rivers kita nge-jinx bareng. Tos dulu Austin Rivers. So Knicks hari ini they just cannot execute down the stretch. Dan itu yang membuat mereka kalah hari ini sih. So that was really bad untuk New York Knicks. So Tom Thibodeau need to find something. Need to figure something out untuk bisa membawa timnya menang lagi nih. Setelah sekarang mereka 0-5. So 5 game losing streak sekarang ini untuk New York Knicks. Nah game yang paling seru hari ini menurut gue adalah OKC Thunder berhasil mengalahkan Chicago Bulls. Dengan squad 127-125 lewat overtime Shy Gilgis Alexander. Akhirnya dia keluar juga setelah beberapa game yang lalu mungkin dia cuma nembak 10 kali ya. Akhirnya hari ini agresif banget offense-nya 33 poin. And of course tadi ada N1 yang besar sekali untuk dia bisa memaksakan overtime. Bulls seharusnya sih hari ini bisa menang ya. Dimana kalau nggak salah tadi sisa 2 menit tuh mereka up by 10 in regulation. Even di quarter, di second half itu at one point mereka up by 22. And then absolutely meltdown banget. Menurut gue big meltdown by the Bulls. Kita tahu nih jadi fansnya Bulls sekarang stress banget sih. Karena baru-baru game terakhir kalahnya tipis semua ya. Dari Lakers, Clippers. Satu lagi siapa ya? Sacramento apa Golden State? Tidaknya gue lupa ya. Terus sekarang ini kalah sama OKC juga tipis banget. Tadi si Denzel Washington. Denzel bener ya? Bukan Denzel Valentine. Denzel Wong Sin itu artis ya. Denzel Valentine itu gue nggak tahu. Pas lagi si Zach Levin itu mau nembak 3 point shot yang terakhir. Yang mencoba membawa Bulls menang. Gue nggak tahu kenapa dia ngalangin jalannya Zach Levin sih. Jadi akhirnya Zach Levinnya kayak sedikit bingung, kagok. Akhirnya dia nembak nggak masuk. Dan Zach Levin ini udah 3 kali kayak nyoba ya. Untuk game winning shot, 3-3-nya nggak ada yang masuk sih. So I feel bad for Zach Levin. Seperti gue bilang, gue harapkan Bulls ke depannya bisa memberikan Zach Levin tim yang layak dan juga tim yang kompetitif untuk bisa masuk ke NBA playoff nantinya. Karena sayang banget nih. Talentnya elit banget sih menurut gue. Dimana hari ini Zach Levin pun mencetak 35 point untuk Chicago Bulls. Nah, pemain yang impressive. Satu lagi di pertanyaan ini jelas adalah Lou Dort. Lou Dort was everywhere. Gila banget sih. Dia hari ini mencetak 21 point. Tapi yang gue paling impress adalah defense-nya dia. 6 steals. He was in the passing lane. Gila sih. Dia baca operan-operan sih gokil banget sih Lou Dort ini ya. Gue harapkan dia bisa lebih konsisten sih. Karena menurut gue dia tahun ini Lou Dort itu masih up and down banget performance-nya. Dan kita tahu dia tahun lalu sempat mencetak 30 point ya. Gue nggak salah lawan Houston Rockets. Gue harapkan dia bisa lebih konsisten untuk tahun ini. Agar banyak orang ntar yang akan pick up Lou Dort juga di fantasy. 6 steals sih. Man, I might need to pick him up on the... Salah di fantasy league gue kayaknya dia masih free agent ya. Kayaknya boleh juga sih. Oke. Next. Kita akan pindah ke Boston Celtics. Yang mengalahkan Orlando Magic. Dengan skor 124-97. Orlando Magic pun ini satu tim yang dengan misteri juga. Gue nggak tahu what is going on with them. Setelah Markel mengalami cedera. Wah gila sih mereka offense-nya sucks banget sih menurut gue. Kembali hari ini mereka juga nembaknya jelek banget. Apakah segitunya ya dia? Berarti kayaknya mungkin kena mental pemain ya kali ngeliat Markel. Mereka sedih juga semuanya. Jadi Steve Clifford need to figure something out juga nih. Agar timnya bisa bangkit kembali. Karena kita tahu awal season ini mereka 4-0 rekornya. Dan sekarang gue nggak tahu rekornya berapa. Tapi pasti mereka akhir-akhir ini kalah-kalah terus pokoknya. Just look apa ya. Disorganized menurut gue timnya. Average marginnya mereka di 4 kekalahan. Mereka ini kok ngasih lagi 4 game losing streak juga. Average kekalahannya itu adalah 26,25 poin per game. Oh my God. Itu beda banget ya dengan awal permulaannya mereka yang sangat solid sekali. So hopefully they will figure something out. Cole Anthony hari ini menurut gue mainnya lumayan bagus juga. And then dari Celtics ada Jalen Brown. Hari ini mencetak 21 poin. Tapi ada, sorry sebelum gue lupa lagi. Ada Peyton Pritchard. Wah gue nggak salah lagi nih. Gue waktu itu ngomongnya. Siapa gue lupa ya? Si apa presidennya si Kevin Pritchard. Presidennya Pacers waktu itu gue nyebutnya. Pada gue mau nyebutnya Peyton Pritchard. Dia hari ini 16 poin. Cukup bagus juga. Kita tahu dia adalah salah satu pemain bench yang diandalkan sekali untuk Boston Celtics. Of course, the highest of the day. Gue hari ini seneng banget ngeliat Taco Fall 3 point bank shot hari ini. And of course tadi dia ngedrive abis itu melakukan slam dunk. Gila men. Pemain setting gigi itu bisa ngedrive itu ngelakuin slam dunk. Menurut gue itu wah gila men. Taco Mania pasti everywhere udah menggila banget tadi. And of course, I think Taco is ready men for the NBA. Gue harap kan Brad Stevens ke depannya mungkin bisa memberikan dia 15 menit at least per game untuk kita bisa menonton dia. Gue enjoy sih nonton dia sih. Very entertaining banget. And then itu dari Celtics. Sekarang kita pindah ke Milwaukee Bucks yang berasa menang atas Dallas Mavericksnya juga tipis banget. Dengan score 112-109. Chris Middleton though. Chris Middleton is having a great, great year. Dan mungkin kayak karir high semua sih every day season ini. Hari ini dia mencetak 8 dari 25 pointnya itu di last 2 minutes and a half. 2,5 menit terakhir itu wah gila sih menurut gue. Dia clutch banget hari ini untuk Milwaukee Bucks. Apalagi Bucks hari ini free throw-nya adalah 12 dari 25. Thank you to Yanis. Yanis Atetokumpo MPP. 31 point hari ini. Tapi free throw-nya 1 dari 10. Waduh gila Yanis harus latihan free throw itu sayang banget loh. Kalau itu mereka hoki menurut gue masih bisa menang dengan free throw seperti itu. Biasanya free throw itu sangat penting sekali untuk menentukan kemenangan sih. Jadi gue harapkan Yanis ke depannya. Apalagi dia sebagai MVP ya. Back to back. Gue harapkan dia bisa works on his free throw. Karena itu akan sangat diperlukan sekali nanti saat NBA playoff. Ataupun kalau dia masuk ke NBA finals nantinya. Lalu 2 game terakhir. Ada 2 team dari Los Angeles. Dimana ada Lakers yang menang atas Pelicans. Dengan score 112-95. Sempet nge-for dulu kayaknya Lakers tadi di awal-awal. Belum ketemu kayak permainannya. Kalah dulu abis itu menang. Dimana Lebron tadi ada tip jam yang gokil banget sih. Gila main 36 tahun. 36 years old masih bisa begitu sih. Gila banget menurut gue ya. Dimana Lebron hampir triple-double dengan 21 point. 11 rebound dan juga 8 asis. Ada AD juga yang mencetak 17 point. Dan Lakers are on the roll also. Best record kayaknya di NBA sekarang ini. Mereka sekarang 5th straight win ya. Untuk Los Angeles Lakers. Pindah ke Los Angeles Clippers gue. Hari ini yang berhasil mengalahkan Sacramento Kings. Gila. Sacramento Kings dibantai habis. Walaupun Clippers gue short-handed. Gak ada Patrick Beverly hari ini. Dan juga gak ada Lou Will. Clippers hari ini menang dengan score 138-100. Ke Wild Leonard hari ini. Wah gila gokil dia. 27 point. PG 26 point. Tapi yang gue seneng dari Clippers adalah. Akhirnya ada kehidupan. Dari benchnya Clippers. Kita tau ke main-mainnya mereka kalah. Gira-gira benchnya sih. Waduh. Gila deh pokoknya jelek banget. Hari ini ada Marcus Morris yang mencetak 18 point. Dari benchnya Clippers. Dan juga ada Luke Kennard. Yang mencetak 14 point. So I'm happy for my Clippers. Hopefully next game juga mereka bisa menang lagi ya. Oke. Prediksi. Akhirnya I'm back. Akhirnya walaupun ada satu game tadi yang gue pilih cancel ya. Yaitu Timberwolf lawan Memphis. Prayers to Carl Anthony Towns. Please get better. Wah gila men. Berat banget hidupnya menurut gue. Setelah keluarganya baik kena virus ini. Akhirnya dia kena virus juga. So all the best untuk Carl Anthony Towns. Semoga dia bisa di cover lagi. So man. Tough year man for Carl Anthony Towns. Nah. Tadi gue prediksi gue memilih Minnesota. Tapi ternyata game ini postponed. So tinggal satu doang pilihan gue kemarin. Yaitu Utah Jazz minus 6. Dan ternyata tembus itu. Tadi hari ini dia menang jauh banget atas Atlanta Hawks. Besok ada berapa pertandingan ya? Besok ada 6 atau 5 gitu. Gue lupa. Tapi yang pasti gue akan memilih Atlanta Hawks. Ini gue gak tau gue kenapa memilih ini. Gue cuma mikir kayaknya line-nya agak weird ya. Plus 4 melawan Portland Trail Blazers. Apalagi main Blazers sampai dibantai ya. Sama Indiana Pacers. Harusnya dia bisa bounce back sih. Tapi gue gak tau kenapa. Feeling gue kayaknya Atlanta besok bisa ketat lah. Lawan Portland Trail Blazers. Dan yang terakhir ada Philly. Philly besok kalau gak halnya lawannya Memphis ya. Philly minus 3. Philly jelas adalah salah satu tim yang terkuat di Eastern Conference. Karena ini gue suka lupa ya. Gue tadi bikin video Kyrie pagi ini. Bikin video Brooklyn Nets. Yaitu James Harden, Kyrie, dan KD. Kalian kalau mau nonton. Belum nonton. Ntar bisa nonton. Ada gambarnya mungkin di atas sini. Gue lupa terus. Kalau di Eastern Conference tuh ada Philly. Yang merupakan tim yang kuat sekarang ini. Dan mereka mainnya lagi bagus banget. Gue selalu ingetnya kalau di East tuh cuma ada Milwaukee sama Boston Celtics. Itu dua doang yang selalu gue inget. Gue harus ingetin gak sekarang. Ada Philadelphia Seven Sixers. Yang menurut gue bisa masuk NBA Final Season kali ini. Oke. So, pilihan gue itu besok adalah Atlanta plus 4. Dan juga Philly minus 3. Time out, geng. Thank you so much yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video-video gue hari ini di weekendnya. Siapa tau ada yang nonton mungkin 3-4, 5 video gue hari ini. Thank you so much untuk supportnya. Semoga time out bisa terus konsisten ke depannya. Dan juga gue bisa terus membagikan berita-berita basket untuk kalian semua. Bagi yang belum subscribe, please subscribe dulu. Tekan dulu tombol subscribe-nya. Kita setiap hari ngomongin basket di sini. Dan juga komunitasnya luar biasa sekali. Semua pengetahuannya mantep banget. Dan juga gak apa-apa kalau kalian punya pendapat berbeda dengan gue. Aman banget karena kita semua saling menghormati komentar satu sama lain. Oke, time out, geng. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.